Soalnya nih, kalau kita pakai baju kuning, itu katanya bisa dibawa ke dunianya mereka. Karena kabarnya, rata-rata orang yang hilang di Wintiran itu adalah orang yang memakai baju warna kuning. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita, Adi Vela. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Vela? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kota gaib Wintiran. Jadi sebelumnya kita tuh nggak pernah tahu ya, yang namanya Wintiran itu apa. Karena ada salah satu dari follower kita yang request, yaitu Kak, bahas Wintiran dong. Akhirnya kita searching dan ternyata menemukan berbagai macam fakta yang menarik. Mengerikan ya? Mengerikan dan menarik. Aku sampai telepon temanku yang dimana dia tuh punya kebun sawit di kota Palu. Jadi dia dulu pernah tinggal di sana, segala macem. Akhirnya tanya dengan detail, kisah-kisah yang pernah dia dengar di telinganya dia tentang kota Wintiran ini. Oke, tanpa berdua banyak kata lagi, kita langsung masuk ke pembahasan kota Wintiran. Uwintiran ini merupakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Donggala. Tempatnya di Sulawesi Tengah. Nah, tapi bagi orang yang bisa melihat hal-hal baik kayak orang Indigo itu lah ya kita bilangnya. Uwintiran itu bukanlah sebuah hutan, melainkan sebuah kota yang sangat-sangat maju. Dan banyak nih orang yang percaya kalau di Wintiran itu terdapat suatu istana yang sangat mudah. Istana apa? Istana gaib atau istana dalam bentuk fisik betulan? Istana gaib. Wah, gaib ya. Dan menurut beberapa ahli spiritual, Wintiran ini merupakan warisan benua Atlantis. Nah, aku nih ya pernah baca sebuah artikel konspirasi. Katanya nih ya, Atlantis itu ada di wilayahnya Indonesia. Nah, itu aku juga setuju. Karena banyak sekali kemiripan yang dikisahkan di Atlantis itu dengan tanah Indonesia. Kayak cahaya mataharinya itu strong, terus abis itu tanahnya juga subur. Tanah subur. Terus banyak kondisi-kondisi aktif ya. Kiri-kirinya seperti itu. Biar sekali dengan Indonesia. Jadi menurut kalian, apa mungkin ya kalau Atlantis itu bener-bener ada di Indonesia? Jadi, kota Wintiran ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dan pada saat itu ada kesaksian dari pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda. Pilot itu berkata pada saat itu dia merasa sangat-sangat takjub. Karena dari angkasa, dia bisa melihat ada sebuah kota yang sangat megah berada di tengah-tengah pusat. Dan bangunan-bangunan di kota itu dikabarkan warnanya semuanya itu dominasi kuning. Gemasan. Dan ada banyak gedung-gedung pencakan langit yang tinggi-tinggi. Dan konon. Katanya ada banyak terkalu yang melimpah. Nah, tapi sayangnya orang-orang biasa seperti kita ini tidak punya kemampuan untuk melihat kota tersebut. Jadi kalau orang biasa itu mungkin melihatnya seperti teman-teman biasa. Iya, betul. Kalau orang biasa itu melihatnya cuma hutan. Tapi kalau orang yang punya indera ke-6, nah, dia baru bisa melihat ada sebuah kota. Luar biasa. Masyarakat desa ini juga mengakui kota gaib Uintira ini merupakan kota dalam bentuk kerajaan jin. Jadi nih, para jin-jin yang ada di Uintira itu, semuanya itu mereka menggunakan pakaian warna kuning. Untung baju gue kakak kuning. Nanti Uintira juga cinta. Kota-kotanya juga warna kuning. Pokoknya semua yang ada di Uintira itu semuanya serba warna kuning. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan penting adalah kenapa mereka kok sukanya warna kuning? Nah, soalnya warna kuning itu konon ketanya adalah warna kesukaan makhluk gaib. Loh, tapi kan kalau kita ke Pantai Selatan kan yang diculik katanya yang warnanya hijau sama bajunya merah. Iya, itu kan yang Pantai Selatan. Tapi kalau Uintira itu kuning. Oh, jadi kalau... Ini beda-beda ya, setiap wilayah semuanya beda. Jadi kalau gaibnya Jawa, hijau sama merah. Oh iya, kalau gaibnya Sulawesi kuning guys. Kalian harus hafal ya, hati-hati. Dan menurut masyarakat setempat nih, kalau kita ke wilayah Uintira itu katanya gak boleh pakai baju warna kuning. Soalnya nih, kalau kita pakai baju kuning, itu katanya bisa dibawa ke dunianya mereka. Karena kabarnya rata-rata orang yang hilang di Uintira itu adalah orang yang memakai baju warna kuning. Dan ngomong-ngomong soal jin, pasti kita-kita ini membayangin ya, kalau bentuk jin itu kayak bentuk jin yang serem, yang hitam, yang gede gitu ya. Tapi menurut masyarakat setempat, bentuk jin yang di Uintira itu, itu tuh mirip kayak manusia narumah pada umumnya. Bahkan ya katanya mereka ini lebih menarik daripada manusia normal. Jadi guys, kalau kalian punya temen cantik atau ganteng, rupawan, lalu tiap hari pakai bajunya kuning, pagi pakai kuning, malam pakai kuning, senen pakai kuning, selasa pakai kuning, cepat banyak-banyak berdua. Mobilnya kuning. Eh ya mobilnya pun kuning. Rumahnya kuning. Rumahnya pun kuning. Jadi kalian jangan dekat-dekat bahaya. Ada kemungkinan probabilitas 70% bahwa dia adalah jinnya Uintira. Jin dari Uintira, jalan-jalan ke Surataya. Nah, jadi dikatakan jinnya Uintira tuh kan mirip sama manusia normal ya. Yang membedakannya cuma jin itu gak punya garis bibir. Jadi garis yang ada di bawahnya hidung ini. Jadi mengenai kisah Uintira ini, aku pernah telpon ke temenku yang tinggal di sana, yang tadi saya sudah ngomong. Ternyata dia sudah punya pengalaman guys. Jadi pada suatu hari temen saya ini, dia pergi sama pegawainya berdua. ke sebuah pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Lalu ketika mereka belanja itu, pegawainya bertemu dengan yang namanya manusia yang menggunakan baju yang kuning-kuning dan di atas bibirnya itu tidak ada garis. Nah, itu ada kemungkinannya ada dua guys. Yang pertama, itu memang manusia yang kebetulan punya yang namanya cacat lahir. Oh iya. Ya kan mungkin dia lahirnya garisnya gak ada. Ya kan ada ya, orang yang cacat lahir. Jadi yang kedua kemungkinannya ya itu adalah jin yang sedang jalan-jalan ke dunia manusia. Dan kota Wendrila ini, dia memiliki gerbang yang tidak kasar mata. Jadi ada sebuah pintu masuk yang bisa menghubungkan dunia kita dengan dunia alam gaib atau dimensi yang berbeda. Dan gerbang ini pada tahun 1940-an itu ditandai dengan adanya jembatan yang beratapkan kayu yang merupakan meninggalan Belanda. Tapi pada saat itu, akhirnya jembatannya dibongkar oleh pemerintah Indonesia karena ada perbaikan dan pelebaran jalan. Dan pada saat ini, gerbang tersebut ditandai oleh sebuah tubuh yang berwarna kuning. Jadi tubuh tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar untuk menandai perbatasan kota. Gaib Wendrila, sekaligus dipercaya sebagai gerbang untuk memasuki wilayah alam gaib tersebut. Di tubuh itu tertulis Ngapa Wendrila. Ngapa itu artinya kota atau wilayah. Dan Wendrila artinya air yang jernih. Jadi di bawah jembatannya itu, kalau orang indigo itu bisa melihatnya di bawah jembatan itu ada aliran air yang begitu jernih. Tapi kalau kita manusia biasa, melihatnya di bawahnya cuma jalan seperti biasa. Nah, jadi ada sebuah kisah gait yang paling terkenal dari Wendrila ini, guys. Yaitu hilangnya seorang mahasiswi dari sekolah tinggi ilmu ekonomi yang bernama Lin Vita Pustita yang berusia 22 tahun di tahun 2012 kemarin. Yang katanya, lini ini telah menikah dengan jemnya Wendrila. Jadi kronologi hilangnya lini ini diceritakan dari sudut pandang pamannya yang bernama Ardyn. Waktu itu, wadah Senin jam 10 pagi, Lin ini datang nih ke rumah pamannya di kawasan desa Sidera. Awalnya, Lin ini minta diantar ke Palu. Jadi waktu itu berakatlah mereka dari Sidera menuju ke Palu, naik motornya si Lin. Setelah beberapa menit diperjalanan, tiba-tiba si Lin ini minta diantar ke wilayah Wendrila. Nah, pamannya ini bingung kan? Lah, kenapa kok si Lin ini minta diantar ke sana? Kan di sana cuma ada hutan lebar. Terus pamannya ini nanya dong, loh, Hema kamu ada urusan apa di sana? Nah, Lin ini begitu denger pamannya tanya gitu, dia langsung marah guys dan ngebut mutak pamannya. Kalau saya suruh anter ya anter aja, nggak usah nanya-nanya. Akhirnya, pamannya ini nganterlah si Lin ke Wendrila, yang jaraknya itu lumayan jauh dari tempatnya mereka. Di perjalanan, mereka ini sempat singgah di salah satu STDU buat isi bensin. Di sana, Lin ini minta ke pamannya buat gantian nyetir motor. Jadi si Lin yang nyetir. Karena pamannya ini nyetir motor itu dengan kecepatan normal. Sedangkan waktu itu, Lin itu kelihatan kayak buru-buru ingin sampai ke Uemira. Akhirnya dia gantian dan sama pamannya, dia yang nyetir. Nah, waktu itu, si Lin itu nyetirnya emang ngebut banget ya. Jadi, Lin itu nyetir dengan kecepatan tinggi. Sampai pamannya di belakang itu ketakutan. Nah, tapi pamannya ini gak berani nenggur Lin. Soalnya waktu itu kan moodnya si Lin lagi jelek ya. Lagi bad mood. Lagi bad mood. Kalau cewek lagi bad mood, jangan dia jomong. Iya, bisa gawat ya. Bisa gawat. Singkat cerita, akhirnya pereka ini sampai ya. Tepat di pinggirnya tubuh kuning Uentira itu. Di depan tubuh itu, si Lin ini berkata, nanti malam aku akan masuk ke wilayah kota Uentira. Karena aku telah menikah dengan Jin yang ada di sana. Setelah dia ngomong ke pamannya ini, dia langsung memasuki kota Uentira melalui gerbang gaib. Tapi sebelum Lin ini masuk, dia tuh menitipkan semua perhiasan yang dia pakai. Ya cincinnya, kalunya, gelangnya, itu semuanya dia kasih ke pamannya. Jadi si Lin ini masuk ke Uentira hanya dengan pakaian yang dia pakai dan kerudung yang dia pakai. Pamannya ini cuma bisa melihat Lin yang berjalan memasuki hutan, lalu pamannya ini pun pulang dan langsung nemuin ayah ibunya Lin buat menceritakan semuanya. Saat ibunya mendengar ceritanya pamannya ini, ibu itu langsung histeris dan mengatakan kalau Lin ini emang akhir-akhir itu sering bertingkah dan berperilaku aneh. Tetangganya Lin pun pernah mengaku ya kalau Lin ini katanya pernah ngomong kalau nanti dia pergi dan gak balik lagi. Dia minta diadakan tahlilan. Awalnya tetangganya ini pun bingung loh. Nah tak kok tahlilan? kan tahlilan itu hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Terus Lin ini menjawab gini soalnya nanti saya akan tinggal di alam gaib. Saya sudah punya suami dan nanti saya akan tinggal di sana. Awalnya tetangganya Lin ini menganggap kalau Lin itu cuma bercanda cuma kulionan. Tapi ternyata ya guys Lin ini benar-benar menghilang dan sampai saat ini Lin itu masih belum ditemukan. Nah kalau menurut kalian gimana guys? Apa mungkin ya kalau Lin itu benar-benar menikah dengan Jin yang ada di sana? Emang mungkin ya kalau manusia itu kalian sama Jin? Atau ada kemungkinan kedua guys? Hah? Ada kemungkinan kedua yaitu mungkin aja si Lin ini sudah memiliki seorang pacar lalu gak disetujui sama bapaknya lalu dia membuat kisah Wally lain supaya dia bisa kawin lari sama pacar ini. Oh iya Kayak lari ya? Kayak film-film kan dari novel lagi ya. Selain hilangnya Lin ini ada juga kejadian gaib lainnya. Dan kali ini kejadian gaibnya itu dialami oleh seorang salesman kayak M.Bui. Jadi awalnya masyarakat yang tinggal di daerah Donggala ini melihat ada seorang salesman yang sedang kebingungan mencari alamat. Lalu salesman itu pun sempat menanyakan alamat tujuannya kepada masyarakat setepat dan masyarakat pun bertanya kepada salesman itu apa tujuanmu untuk mau pergi ke alamat tersebut? Masyarakat bingung kenapa? karena alamat tujuannya dia tuh ajalah sebuah berlebat. Nah ternyata salesman itu dia bekerja di showroomnya mobil BMW dan dia menerima pesanan satu unit BMW i-series yang berwarna kuning. Dan pemesannya ini adalah seorang pria tua yang tidak ada keanehannya sama sekali. Tetapi pria tua ini meminta mobil pesanannya dia untuk digirimkan ke sebuah alamat yang ada di wilayah Donggala ini. Lalu setelah sales itu pun berusaha mengirimkan mobilnya ke alamat tujuan. Salesnya bingung karena alamat tujuannya hanyalah sebuah hutan. Jadi salesman-nya pun akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke showroomnya dengan membawa balik mobil pesanannya. Itu tadi. Mungkin kalau diantara kalian ada yang emang orang palu terutama yang tinggal di daerah Donggala ya. Mungkin ada penjelasan kita yang kita nggak tahu bukan jawabannya. Mungkin kisah ini benar apa nggak. Kalian bisa bantu kita ya dengan cara konten di tolong. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Degi Guni ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya setiap kita upload video baru kalian dapat notifikasi. dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Share semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video Anivella berikutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. selamat menikmati